Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi informasi terkait dengan New Normal Life Akhir-akhir ini, kalimat tersebut sering diucapkan oleh pemerintah dan banyak muncul pada pemberitaan di masyarakat Lantas, apa sih New Normal Life itu? Dan apakah New Normal Life bisa berjalan di Indonesia atau bahkan jadi pemicu meningkatnya penderitaan COVID-19 di Indonesia? Mari kita bahas, saya bacakan beritanya Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar mengedukasi masyarakat terkait dengan New Normal Life Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengajak masyarakat agar dapat hidup berdamai dengan COVID-19 Kita menyadari, akibat dari pandemi ini, masyarakat dunia dibaksa untuk tinggal di rumah Bekerja, sekolah, hingga beribadah harus dilakukan di rumah Perubahan ekstrim tersebut telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dari banyak sektor Diam di rumah, beraktifitas hingga bekerja di rumah telah memukul keras sektor-sektor penggerak roda perekonomian Kondisi tersebut pada akhirnya membawa kita pada konsep New Normal Life Yang secara bertahap mulai diimplementasikan Lantas, apa itu New Normal Life? Ketua Tim Pakar Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengatakan New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal Namun, perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 Prinsip utama dari New Normal menurut Wiku adalah menyesuaikan dengan pola hidup Protokol kesehatan menjadi aturan yang disebutkan dalam implementasi New Normal Yakni, dengan menjaga jarak sosial, dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain Wiku mengatakan, masyarakat akan menjalani kehidupan New Normal hingga ditemukan vaksin Yang dapat digunakan untuk menangani virus corona Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru Ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukan vaksin untuk COVID-19 Jelas dia Seperti dilansir dari kompas.com dan tempo.co Terdapat 5 fase yang nantinya akan dijalani sebagai tahapan menjalani tatanan kehidupan baru atau New Normal Life di Indonesia Rencana hidup normal tersebut akan berlaku mulai bulan Juni tahun 2020 ini Begini rencana skenario-nya Untuk fase pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni Yaitu dengan membuka kembali Operational Industry dan Jasa Bisnis ke Bisnis atau B2B Dengan tetap menerapkan Social Distancing Kemudian fase kedua akan dijalankan pada tanggal 8 Juni Pada tanggal ini, toko, pasar, dan mal diperbolehkan untuk beroperasi kembali Kemudian fase tiga akan dijalankan pada tanggal 15 Juni Tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan Social Distancing dan beberapa penyesuaian Kemudian fase keempat akan dijalankan pada tanggal 6 Juli Difokuskan pada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah Kemudian untuk fase terakhir atau fase kelima Yaitu akan dilakukan pada tanggal 20 Juli dan 27 Juli 2020 Pada fase ini akan dievaluasi fase keempat Dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 Diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi kembali dengan normal Melihat rencana dari pemerintah tersebut Pastinya harapan dari seluruh masyarakat di Indonesia Yaitu terjadinya kehidupan normal di masyarakat Masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti sediakala Bekerja, sekolah, beribadah bisa dilakukan dengan normal kembali Peningkatan pada sektor ekonomi Tentunya menjadi harapan besar masyarakat setelah diberlakukannya new normal life Kunci keberhasilan new normal life tentunya ada pada berlaku masyarakat Kepatuhan masyarakat untuk tetap menjalani protokol kesehatan di dalam pandemi COVID-19 Seperti tidak berkerumun, menjaga jarak, memakai masker Selalu mencuci tangan dengan sabun Dan menerapkan berlaku hidup bersih dan sehat atau PHPS menjadi sangat penting Jika masyarakat lalai dan acuh dengan protokol tersebut Bukan ekonomi yang akan meningkat Tetapi peningkatan penderita COVID-19 lah yang akan terjadi Semoga ketakutan tersebut tidak akan terjadi Sebagai masyarakat Indonesia yang baik Sudah sepantasnya lah kita ikut berkontribusi dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 Semoga semua lekas boleh Terima kasih